Intro Viral, Bupati Muslimah ikut bangun gereja, tamparan keras untuk pemerintah pusat. Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Di tengah maraknya intoleransi di negeri ini, ada saja pejabat daerah yang bisa dijadikan teladan. Kabar viralnya seorang Bupati Muslimah yang ikut menyumbang ratusan semen hingga memberi anggaran bagi pembangunan gereja, memberi harapan cerah. Hal ini jelas menjadi tamparan keras pemerintah karena terkesan membiarkan toleransi hingga memicu kecamat dari negara lain. Sebelumnya seperti dilansir dari terkini.id, Bupati Lubu Utara Indah Putri Indrihani melakukan peletakan pertama pembangunan gereja protestantoraja jemaat Ebenhizer, kota Masamba di Kelurahan Konek, Kecamatan Masamba, Lubu Utara selasa 3 Maret 2020 lalu. Sepitas kabar peletakan batu pertama tersebut biasa-biasa saja. Namun kemudian foto-foto indah yang sedang melakukan peletakan batu pertama menjadi viral di media sosial. Bahkan menjadi perbincangan netizen se-Indonesia. Berita peletakan batu pertama pembangunan gereja tersebut menjadi heboh karena ada satu alasan menarik. Peristiwa tersebut terjadi di tengah kabar tentang intoleransi antarumat beragama yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Maka ketika kabar tentang Bupati yang turun membangun gereja untuk warga yang minoritas muncul di media sosial, banyak netizen yang langsung merespon positif. Apalagi saat melakukan peletakan batu pertama, Bupati Berjilbab tersebut juga secara pribadi turut membantu semen sebanyak 100 sak. Dia juga bahkan meminta jemaah untuk tak segan-segan memasukkan proposal permohonan dana jika anggaran pembangunan gereja tidak cukup. Sejumlah netizen menyambut positif sikap Bupati Indah. Saya warga Jakarta terharu mengetahui momen ini di tengah maraknya intoleransi di Indonesia. Salup dan hormat buat Ibu Bupati Luwu Utara. Terang warga Jakarta, Yosno. Semangat Ibu Bupati perlu kita dijadikan contoh sebagai pelayan masyarakat, kata Siti Hodijah. Saya warga Riau. Respek dan hormat untuk kemurahan hati Ibu Bupati yang telah menunjukkan pejabat untuk semua golongan. Seandainya setiap kepala daerah di Republik ini bisa punya sikap yang sama seperti Ibu. Maka tak ada lagi kasus pertikaian antar sesama anak bangsa yang disebabkan oleh Sarah. Kata Bung Arina Inggolan. Terima kasih Ibu. Saya secara pribadi salut dan mengacungkan jempol buat Ibu. Ternyata masih ada pimpinan daerah yang berani melajang dari pimpinan daerah kebanyakan. Di tengah maraknya penolakan terhadap pembangunan gereja, Ibu malah mensupport pembangunan gereja. Sekali lagi terima kasih. Doa saya menyertai langkah kehidupan Ibu. Tulis Robert. Seperti diketahui sebelumnya Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat Ebenseizer Masamba yang terletak di Kelurahan Boneh, Kejamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Gedung gereja ini dibangun karena dianggap gedung yang lama sudah tua dan mendapat IMB pada tahun 2012 dilanjutkan sosialisasi dengan semua jajaran seperti Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kepada masyarakat setempat sehingga mendapat dukungan penuh dari Pemda dan masyarakat. Pembangunan gedung gereja ini diperkirakan akan selesai kurang lebih 3 tahun dengan anggaran biaya kurang lebih 3 miliar rupiah dan anggaran saat ini yang telah tersedia adalah 500 jutaan rupiah yang diperoleh dari swadaya anggota Jemaat sebanyak kurang lebih 130 kakak. Andai saja semua kepala daerah mencontoh Sika Bupati Luwu, maka ormas-ormas radikal tak akan berani bercokol, apalagi di DKI yang terang-terangan didukung Anies. Makanya tak heran kalau saat kampanye membiarkan politisi ayat dan mayat kalau sudah dikorupsi dan jadi banjir, hanya bisa pasrah dan bilang takdir Tuhan. Padahal ini jelas, berawal dari kepala daerah intoleran. Selain DKI, maraknya intoleransi di negara ini dimulai dengan penolakan renovasi gereja di Karimun yang terus merembet ke Semarang. Ditambah seruan khilafah yang mulai dilakukan terang-terangan di Jogja. Bahkan eksteroris Ali Imran sendiri mengatakan intoleransi di Indonesia lebih berbahaya ketimbang teroris itu sendiri. Terorisme jelas dikecam karena menimbulkan korban nyawa dan kerusakan. Tapi intoleransi jarang menuai kecaman karena mereka berasumsi jihad membela agamanya. Meski Wapre sendiri juga blunder mengatakan sebaiknya India meniru toleransi di Indonesia, padahal India sendiri pernah tiga kali dipimpin oleh muslim di antara mayoritas umat Hindu. Beda dengan MUI dan parpol yang menggawangi Mona Slimmin untuk menjegal Ahokja di DKI 1 lantaran tak seiman, Indonesia yang seharusnya mencontoh India. Selain itu, para menteri Jokowi terutama menak Fahru Razi sebaiknya diganti yang lebih toleran. Lebih baik menempatkan Said Akil yang banyak dibenci kaum ontah tapi nyatanya menaungi minoritas. Ketimbang berjudi dengan jenderal tua tapi membiarkan masalah penolakan gereja di mana-mana. Contohlah Bupati Muslimah yang kini viral. Dia lebih cocok lagi kalau jadi menteri agama untuk semua.